Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini Saya akan melakukan pemupukan durian saya Setelah 5 bulan kita tanam Ini adalah pemupukan yang ketiga teman-teman Karena kami pupuk setiap bulan sekali Karena dalam waktu 2-3 bulan masih mengandalkan pupuk dasar yang kami gunakan Jadi pemupukan pertama umur 3 bulan Terus umur 4 bulan melakukan pemupukan yang kedua Dan sekarang 5 bulan pemupukan yang ketiga Nah pupuk yang akan kami gunakan pada saat ini Yaitu menggunakan pupuk organik ini teman-teman agar lebih aman Sebenarnya bisa menggunakan pupuk kandang namun harus difermentasi yang benar-benar matang Jika tidak difermentasi dengan matang maka tanaman durian akan mudah mati Oleh karena itu lebih aman menggunakan pupuk organik ini petroganik dan menggunakan TS vertipos atau bisa menggunakan SP36 Dan yang ketiga menggunakan pupuk mutiara untuk daun ini pupuk mutiara 10-10 teman-teman Jadi bukan pakai 16-16 tapi menggunakan pupuk yang 10-10 Karena apa masa pertumbuhan seperti ini kita harus menyuburkan terlebih dahulu Nah seperti ini teman-teman caranya kita lubangi terlebih dahulu melingkar seperti ini Kita lubang melingkar seperti ini dengan jarak kalau saya mengikuti daun Jika daun paling jauh di sebelah sini maka kita lubangi pada bagian bawah Karena jika terlalu dekat ke sini maka akar terkena cangkul Jadi di bawah daun Caranya cukup mudah teman-teman Kita lakukan pemupukan seperti ini Kurang lebih takarannya 10 gayung ini 10 gayung untuk pemupukan tanaman ini Kita taburkan keliling seperti ini Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Nah setelah kita tabur melingkar seperti ini Langkah berikutnya kita taburkan lagi Menggunakan TS atau SP36 Dengan dosis 1 kg per tanaman Setelah 5 bulan kita tanam Ini agar tanah lebih subur dan gembur teman-teman Jadi tanah tidak padat Nah seperti ini Setelah pupuk TS kita taburkan pupuk NPK Mutiara 1010 Ini tidak perlu banyak Nah seperti ini Nah setelah seperti ini Kita lakukan penimbunan Nah seperti ini setelah kita timbun kita ratakan kembali Jadi jangan diuruk Tapi kita rata seperti semula Nah pokoknya lakukan seperti ini hingga selesai sampai rata Ini agar cepat berbuah teman-teman Dan tumbuh subur Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Cara pemupukan durian Umur 5 bulan setelah tanam Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih